Intro Assalamualaikum Sobat Islam Lantang yang wildo menyuarakan sejumlah pemahaman pemikiran yang dirancang hingga melukai banyak umat Islam Pemahaman yang dianggap sebagian orang tak usah dihiraukan sebab dia ngomong ngawur tanpa tendensi dan landasan kuat soal agama yang harus dipercaya Akan tetapi walau bagaimanapun ketika sudah mengobok-ngobok keyakinan umat hingga menuai banyak kontroversi yang bisa menyesatkan inilah hal yang menjadi wajib bagi umat Islam untuk mengkonter hal tersebut Jadi ketika yang wildo berbicara kerana agama yang tidak sesuai kapasitas seperti hanya dia berbicara tentang ma'aripat dan hakikat seolah ingin meninggalkan syariat hingga surga dan neraka hanya ilusi dan masih banyak lagi pernyataan lain yang dimana yang wildo sendiri tidak meyakinkan soal hal tersebut Yang wildo yang mengatakan bahwa dia bukan Islam, bukan Hindu, dan bukan Katolik tapi berani masuk lebih dalam kerana umat Islam dan orang-orang seperti ini harus kita kawal kehadirannya terlebih hadir di era yang semuanya bebas berkeliaran dan tidak ada yang berani meluruskan seperti hanya lembaga pemerintah yang sampai saat ini masih bungkam Lantas inikah ambisi yang wildo yang perlu diwaspadai hingga membuat cukup panas para pekar Islam soal banyak pernyataan yang diserukan hingga Ustadz Adi Hidayat membeberkan hal penting ini selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham Anda berjalan sendiri tanpa adanya guru pembimbingmu adalah Iblis Sektan dan Kal Maaf ya kalau urusan akidah saya tegas saya tidak ingin ada sahabat-sahabat saya, saudara saya menerima kasih dalam keburukan karena itu kalau ada yang menyimpang seperti itu jangan dulu kita keluar terlihat yang tidak bagus tidak kita doakan solasi arahkan pada kebaikan inilah akhir jaman dimana orang-orang yang mempunyai banyak keinginan bermunculan dengan pemahaman pemikiran sendiri-sendiri berbicara tanpa tendensi hukum agama dan panduan yang seharusnya menjadi dasar bahasan yang bisa diambil seperti hanya dari dulu banyak yang menyampaikan narasi yang didasari dengan keahlian mengolah kata-kata hingga membohongi banyak orang mengploklamirkan dirinya Nabi mengajak orang pada kesesatan dan lain sebagainya dan kini hadir kembali nama Heang Weldo yang mempunyai keahlian mengolah kata-kata indah hingga dengan lantang dan berani berbicara soal agama Islam tanpa didasari landasan dan pengetahuan yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran seperti hanya seruan dari cemani kiringan yang menyampaikan jangan sampai terlanjur banyak pengikutnya terus pengikutnya stres, gendeng, dan edan semua karena mengikuti gaya pikirannya dia Anda berjalan sendiri tanpa adanya guru maka pembimbingmu adalah iblis dan bisa jadi Anda ini saudaraku adalah bagian kecil cuplikannya dajal yang bisa jadi seperti itu Anda mengatakan surga dan neraka itu ilusi Tuhan itu dan banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan dan itu adalah kekonyolan Anda untuk saudaraku Heang Weldo ucapanku ini memang kasar karena Anda sudah menyinggung keranah-ranah yang sangat membahayakan kata cemani kiringan jadi beginilah saudaraku apapun itu apapun apapun pokoknya semuanya harus berlandaskan nilai-nilai hukum koedah Anda berjalan sendiri tanpa adanya guru pembimbingmu adalah iblis tan dajal bisa jadi saudaraku Anda ini bagian kecil cuplikannya dajal bisa jadi seperti itu dan inilah tanggapan Ustadz Ade Hidayat soal apa yang disampaikan terkait hal tersebut akan datang alaikum pada kalian semua di akhir-akhir masa kehidupan dajaluna kethabun disebutkan dajal jama' lagi bentuknya para dajal-dajjal kethabun yang terbiasa bergustab baik apa dustanya ternyata bukan urusan dunia kalau dusta urusan dunia jaman jahiliah juga sudah ada coba lihat orang jahiliah dusta makanya turun ayat wailulil mukadzi bin celaka para pendusta orang jahiliah curang dalam bisnis turun ayat wailulil mutaffifin bukan urusan itu dustanya yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu wala yasma'unahu adha'ukum mereka akan banyak berdusta tentang urusan agama kalian mereka pandai bicara kepada kalian dan menyampaikan sesuatu yang kelihatan benar padahal itu begitu mengagetkan keluar dari tuntunan agama jangankan kau yang kaget saat mendengarnya orang dulu pun kalau ikut dengar ikutan kaget ikutan kaget nah teman-teman diantara makna dajjal itu membuat fitnah fitnah yang mengeluarkan orang dari keyakinan kepada Allah SWT nah ada kata Allah itu bukan bentuk dajjal aslinya tapi sifat-sifatnya baik saya mau tanya pada anda kalau seseorang membuat kagum membuat suatu dahsyat bisa mempengaruhi pintar atau bodoh pintar makanya ada yang menafsirkan hadithnya salah satunya orang-orang pintar tapi dengan kepintarannya dibicara masalah-masalah agama tapi tidak ada ilmu di dalamnya malah mengeluarkan orang-orang dari keyakinan kepada Allah maka kalimat yang bisa membuat orang kaget jangankan orang itu kata nabi orang dulu pun kalau dengar itu akan ikutan kaget contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207 diantara manusia ada orang yang kalau bicara kata-katanya menarik retorikanya cantik kadang-kadang bawa ayat-ayat Allah tapi hati-hati mereka itu musuh yang paling jahat maaf ya kalau urusan akidah saya tegas ya saya tidak ingin ada sahabat-sahabat saya saudara saya yang terperosak dalam keburukan karena itu kalau ada yang menyimpang seperti itu jangan dulu kita keluar kalimat yang tidak bagus tidak kita doakan solasi arahkan pada kebaikan dia ikut Alhamdulillah tidak ikut biarkan dan itu yang terbaik jelas ya perlu digariskan bahwa Ustaz Adi Hidayat bukan membahas Hiang Weldo tetapi beliau menyampaikan secara umum terkait tanda-tanda kemunculan Dajjal kecil dalam pandangan Islam dan apa yang disampaikan soal Hiang Weldo ini kita bisa melihat membuka mata dan memberi perhatian khusus untuk peduli dengan akidah umat Islam yang seolah dia mempunyai ambisi mengerikan terkait banyak orang na'udzubillah semoga kita dijauhkan dari hal-hal dan pemahaman yang bisa saja menyesatkan banyak orang dengan ungkapan Hiang Weldo tersebut Wallahu'alam ambis soal mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau beliau sampaikan demikian ulasan kami semoga ada manfaatnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harta yang kita cari pagi, petang, siang dan malam itu belum tentu kita nikmati maka salah satu investasi akhir sampai ke alam berzakita adalah pembangunan pondok pesantren diantaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang rekan yang wakafnya BRI 1174-01-00554-560 atas nama pondok pesantren Gunung Pandak jangan lupa kontak konfirmasinya 0822-2847-0705 berkeriskinya anaknya anak soleh-solehah menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun toy batun warabun wafur pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir